Untuk bisa melakukan berkata-kata media untuk bisa menunjukkan QB dan untuk perasanakan fast ride Mobiro-Mobiro Hybrid. Halo guys, hari ini Jumat 19 Juli 2019, Udah siang nih, dirijurnya diundang untuk semacam pengenalan lebih dalam ya tentang teknologi hybrid. Tadi sepagi tuh saya setiuri, nah kali ini kita akan test drive. Sebelum test drive, mungkin ada beberapa hal yang saya bisa ceritakan. Tadi pihak Toyota juga menyampaikan beberapa manfaat dari teknologi hybrid, tiap misalnya konsumsi BBM yang lebih rendah, terus emisi gas buangnya yang lebih rendah juga, dan itu cukup signifikan dibanding mesin konfesional. Terus ternyata biaya perawatannya itu kurang lebih sama ya dengan kendaraan konfesional, dan Anda bisa lihat penjelasannya di bawah ini nih, untuk hal-hal itu ada lima manfaat juga yang disampaikan oleh Pak Anton Gimi, selaku Direktur Marketing PT Toyota Stramotor, terlebih itu yang saya bisa sampaikan, Anda juga bisa nanti baca artikelnya di jbkarri.com, saat ini saya akan test drive. Nah, kali ini tuh ada beberapa model yang disediakan, ada Prius Hybrid, terus ada Prius PSI-IV, ini belum dilancong di Indonesia yang PSI-IV, jadi katanya Anton tahun ini akan dilancongkan, jadi pengalagi PRC-IV itu konsumsi BBMnya lebih red lagi, terus jarak tempunya juga lebih jauh dibanding kendaraan hybrid, dan emisi gas buangnya juga lebih rendah. Seperti kata keseruannya, kita ikut sama-sama, guys. Ini area-nya di Qubik, guys. Ini ada Prius IV, yang belum dilancong di Indonesia, tapi kabarnya tahun ini akan dilancong. Ini area-nya di Qubik, kurang lebih itu para jurnalis atau para media yang diundang, dari pihak Toyota untuk merasakan, sensasi mengendarai kenan hybrid. dari jurnalis ini dapat nomor 0017. Ini peserta-peserta awal, akan gas terlain. Oke, dia akan muat, menurut-murut-murut-murut-murut-murut-murut. Sejalan-sejalan. Oke. Kurang lebih area-nya nanti. area-nya setelah ini, guys. Kita merasakan kendaraan listrik, di mana pemerintah Indonesia pada tahun 2025 itu mencanangkan, sekitar 20% produksi kendaraan yang di Indonesia adalah kendaraan listrik, guys. Dan bisa dibilang tahun 2019 ini, kita memasuki era seksi, di mana atensi publik dan media coverage tentang kendaraan hybrid itu semakin tinggi di Indonesia, guys. saat ini saya sudah di dalam krius plug-in hybrid di kursi baris kedua. Jadi penumpang dulu seperti apa sensasinya yang kita lihat sama-sama. Nanti saya lepas gasnya. Pas cornering, baterai akan mulai mengisi gas saya lepas, ya. Saat pengereman, itu akan mengisi lagi. Kita bisa lihat di MID dan di monitor. Oke, terakhir nanti kita cornering lagi. Dan saya akan masukkan mode B-Mood. B-Mood itu akan mengisi lagi baterainya lebih cepat daripada melepas, guys. Kira-kira seperti itu. Oke, kita coba, ya. Gitu. Baterainya mulai mengisi, ya. Ini saya rem. Baterainya juga mulai mengisi. Oke, setiap tiba-tiba ya. Iya, lupa setiap. Sorry, sorry. Iya, iya. Oke. Berarti regeneratif juga, nih. Iya, benar. Seperti itu. Oh, berarti nggak perlu harus di turunan, ya? Nggak harus. Setiap delacelerasi, pokoknya. Saya akan masukkan mode B-Mood. Ini dia akan mengisi kembali. B-Mood itu seperti engine brake. Memelankan mobil. Laju kecepatannya. Ini otomatis atau memang nginjek rem juga? Pas di B-Mood? Oh, pas di B-Mood, saya tidak nginjek rem. Oh, gitu? Iya, jadi pas sudah deketasi dari, saya baru nginjek remnya. Jadi dia akan emang melan dengan sendirinya, gitu. Kira-kira untuk di mode B-Mood, ya. Kita pake safety badge-nya, Pak, ya, semua. Kita tunggu mobil depan melaju. Entah. Untuk merilis persmeling-nya. Sambil dibincuk remnya. Oh, mau turun, ya? Warung-moh, ya? Warung-moh. Jadi kita test drive ke khat ini, guys. Lagi, lagi, mas. Oh, jadi kita akan test drive, nih. Seperti apa sesuansinya. Ayo, kita ketemu lanjut, guys. Ini kau bisa rilis, kan? Jalan, ya? Tidak, ini netral. Ini netral. Jadi untuk persmeling kita bisa lihat di sini, ya. Oke. Ya, pastinya. Ya, pastinya ada persmeling. Ya, pastinya ada di bagian dashboard, ya. Bisa ditemukan mungkin di FID, ya. Ini monitornya kami. Jadi borong, ya? Ini untuk menyesuaikan mungkin, ya, ini bisa dicoba aja, Pak. Jadi kalau untuk masuk ke D, di nasa bawah. Oke, itu udah D. Kalau netral, itu mundur. Kalau netral, kita tengahin aja tahan ke netral. Ini kan ada di masuk, ya, Pak? D, ya. Setup netral, tahan aja di tengah. Oke, ada di tengah. Oh, tahan di tengah aja, guys. Jadi kalau netral, tahan di tengah aja. Kalau menurun, D, ini. Ini netral. Oke. Parking. Parking. Ini udah. Sorry, maaf. Ini tombolnya. Jadi kalau mau parking ada tombol di sini, guys. Di bagian tengah dashboard. Nah, ini tuas teras bisa kecil banget nih. Di bagian konsol tengah. Jadi ada. Kalau B ini apa, Mas? Seperti engine brake, ya. Oke. Saat kita akselerasi, saya ingin memelankan lagi pendaraan. Saya masukkan mode B. Oh. Itu akan engine brake, seperti engine brake. Dan mengisi baterai. Oh, oke. Tapi harus diaktifkan secara manual, ya? Iya, benar. Oke. Jadi dia bisa mengisi baterai itu saat kita habis akselerasi, kita lepas gasnya. Itu akan mengisi baterainya. Di momentum seperti apa B itu dijalankan, Mas? Saat kita lap saja di turunan. Oh, oke. Kita pengen pelan, ya. Iya. Dari cepat pengen laju benaran jadi pelan, kita lakukan B-Mode. 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 Gimana cara mengaktifkan B-Mode ini? Hmm, oke. Diinjek dulu remnya. Injek rem. Jadi B-Mode ini harus ambil jalan, ya? Oh, ambil sambil jalan. Karena dia sistemnya engine brake. Oh, engine brake. Jadi B-Mode ini harus sambil jalan, ya? Iya. Jadi anggaplah Bapak pakai D ya, sambil di rem dulu, oke. Nah, ini kan B-nya keluar, nih. Oh, oke. Oke, ada jalan, tiba-tiba udah 40 nih, sama 35. Saya mau B-Mode deh. B-Mode itu, seri. B-Mode itu langsung aja di ke bawah. Oh, oke, 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 oke. Jadi B-Mode itu di tuas, oh, di bawah sini ada bagian-bagian. Siap, 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 siap. Saya balikin lagi kali. Boleh, siap, siap. Thank you. Jadi, kita bisa lihat informasi untuk pengisian baterai ada di sini dan di monitoring. Jadi ada dua jalan, ya? Memonitoring. Benar, kapan waktu dia memakai baterai, kapan waktu dia mengisi kembali. Oke, 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 oke. Ini ada beberapa tombol, guys? Ada EV, EV Mode, apa ya? EV Mode itu seperti ingin melock. Kita mau pakai baterai aja deh, gitu. Oh, oke. Pada kecepatan rendah mungkin, ya? Kecepatannya maksimum 110. 110? Iya. Motor listri sendiri ya? Iya, motor listri. Ini ada pilihan berkendara, ya? Iya. Drive mode itu bisa seperti biasa, power mode, echo, atau normal. Oh, ada pilihan, guys, di sini. Oke, kita boleh masuk ke D. Oke, kita bisa. You turn. Jadi sistem berkendaranya hampir sama dengan kendaraan konvensional, guys. Cuma bedanya, tuas transmisinya kecil, nih. Unik, ya? Lalu kita coba netralin dulu. Oh, udah. Gimana nih? Udah, Pak? Udah. Jadi di-kick down saja. Kick down? Sudah 40-an, kita langsung lepas. Oh, sudah 40-an, kita langsung lepas. Kita akan lihat dia mengisi baterai. Oke. Di tikungan tidak usah diran. Oh, tidak usah diran? Iya, karena kita akan melihat keunggulan dari TNG. Mobil itu sendiri. Suspensinya, handlingnya. Sebelah mana, Mas, adira, Mas? Jadi saat kita lurus, tolerasi 40. Sampai 45, kita lepas. Jadi dia akan nyikung dengan sendirinya, kan? Tidak usah diran, tidak apa-apa. Tidak usah diran, ya? Iya. Nanti Mas kasih sign, ya. Karpasnya harus lepas gas, berarti, ya? Iya. Oke, kita masukin dulu, ya. Mode D-nya. Masukkan mode D-nya. Gas, minyak rent. Oke, silahkan. Udah, ya? Oke, silahkan. Langsung. Kick down aja. Lepas. Lepas aja, ya. Nekan penuh-pung. Wih, mantap, guys. Oke, kita mulai turun dengan kecepatan. Kita rem. Bisa nggak lepas? Kita rem. Kita rem. Oke. Oke, akan mengisi baterainya, kan? Oh, oke. Arahnya ke baterai semua. Oke, oke. Oke, kita boleh lagi gelap. Pelan. Sekarang, kita menggunakan baterai dan motor listrik saat kita menginjet gas. Oh, oke. Saat kita lepas, dia mengisi. Kira-kira seperti itu sistemnya. Jadi kurang lebih itu canggihnya, guys. Hampir seperti kendaraan konvensional, mungkin hanya sedikit penyesuaian, mas, ya. Iya, benar. Supaya kita bisa memahami. Dan, kalau Anda cinta kelestaraan negeri ini, Anda bisa mulai berpikir untuk tindak ke kendaraan hybrid. Karena biaya mentanasinya juga menurut pihak Toyota hampir sama dengan kendaraan konvensional. Emisi gas buangnya lebih rendah, konsumsi BNB-nya lebih hemat. Iya, begitu, guys. Untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, selesai, guys. Kita pindah lagi jadi penumpangnya. Ini yang kena terang? Ini yang kena terang? Oke, mas. Oke. Oke, guys. Jadi tadi saya sudah sempat, seperti tadi Anda lihat sendiri, saya sudah sempat test drive cruise PHIV. Keren banget, guys. Dan, ya, ini apa ya, sebuah era baru lah buat industri otomatis di Indonesia. Semoga informasi ini berubah buat Anda, guys. Sampai ketemu lagi di Ufak, jadi di Jurni.